Selamat sore Cupers yang di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih dengan saya Aminaw. Gue Egi. Di Cuap Cuap. Program infotainment yang paling terupdate hanya di MOP Channel. Ya bener banget nih Gi. Apa kabarnya nih Cupers? Semoga semua baik-baik aja ya. Setelah kemarin weekend ini, mungkin ada pemirsa dari Cuap Cuap yang belum nonton tentang berita-berita selebritis tanah air. Ya bener banget. Pastinya banyak cerita seru Cupers. Yuk kita lihat beritanya. Penyanyi dangdut Irma Dharma Wangsa merasa kesal dituduh Eli Sugigi melakukan rekayasa hubungan dengan Irfan Sebastian. Menurutnya Eli Sugigi tidak mempunyai cukup bukti untuk menuduh soal hubungan rekayasa tersebut. Perselisihan keduanya berawal dari Eli Sugigi telah resmi putus dengan Irfan Sebastian. Baru beberapa hari putus ternyata Irfan membelikan sebuah tas mewah seharga 2 motor untuk kekasih barunya Irma Dharma Wangsa. Kita deket aja dulu ya, saling menel dulu aja. Tapi saya udah bilang ke dia karena saya sayang. Bukannya sok kecantikan ya, mohon maaf. Jadi bukan sok saya kecantikan apa, tapi kan saya harus mendalami bener-bener Irfan ini sosok seperti apa. Saya kan seorang wanita udah pernah gagal, udah pernah berumah tangga, terus udah punya buntut satu nih. Satu kan? Udah punya buntut satu. Terus saya juga ada perbedaan umur yang lumayan nih sama dia gitu. Jadi mau lihat dulu nih seperti apa sih sosoknya Irfan yang benernya. Aku kan baru tau dia kan sekitar 4 bulanan ini nih karena kita intens, intens sering jalan ya seperti 4 bulan, baru 4 bulan terakhir ini. Jadi selama ini sih masih sopan, anaknya juga cara berbicaranya lembut. Saya gak suka orang kasar ya. Misalnya, jangan kan main fisik kasar dari mulut perkataan aja tuh udah saya blacklist langsung. Saya gak mau, bagi saya punya anak laki-laki kan, jangan sampai nanti anak laki-laki saya terinfluence dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi saya bener-bener harus selektif lah dia, makanya saya kan marah sebetulnya. Gini, tadinya saya gak marah loh sama Po Eli gitu loh. Saya dicemburuin Po Eli karena saya dekat sama Irfan, ya saya diem aja yaudah saya pikir, yaudahlah Pan mungkin karena dia baper sama kamu selama ini kan. Baper kamu tiba-tiba dekat sama saya, akhirnya Po Eli jadi kebawa kesel sama saya, udah saya diem aja. Tapi pas Po Eli bilang berkoar-koar gitu, dia menyatakan statement, oh ini kan Irma yang ngajakin settingan blablabla. Makanya saya bilang, kalau emak seperti itu, buktinya mana? Keluarin buktinya. Bukti ucapan saya, terus apakah ada chat saya sama dia, ataukah ada perjanjian hitam di atas putih saya sama dia. Buktinya aja bawa keluar kesini gitu loh. Jadi akhirnya saya jadi marah beneran nih ke si Empo. Yang tadinya saya gak marah, justru tadinya saya malah berasa bersalah. Berasa bersalahnya karena, karena Empo udah baper sama si Irfan, terus saya tiba-tiba dekat sama dia, ya saya merasa bersalah sama Empo. Jadi makanya saya sama Irfan, saya bilang, udahlah saya gak mau terlalu gimana, gak mau terlalu cuap-cuap lah depan media. Itu urusan kamu sama dia gitu. Kamu selesaikan aja berdua. Karena kamu kan yang udah lama nih sebagai partner kerja, udah hampir 2 tahun dia kan sama Po Eli. Tapi semenjak saya kemarin dia cuap-cuap, dia bilang, oh nih, Irma nih gak cuakin settingan, bla 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 bla. Terus tanya tuh Irfan, nah sekarang ada Irfanya nih. Tanya langsung ke Irfan, kamu tau gak mengenai hal itu? Ya makanya itu, makanya saya bilang, dibilang settingan sama Irma, emang saya gak tau apa-apa gitu kan. Karena emang saya suka dan cinta sama dia, real gitu kan. Gak dibilang settingan atau apapun. Dan nanti saya akan buktikan kok, kalau memang saya tulus sama Irma. Ya kita udah sama-sama jalan enak aja gitu maksud aku kan. Tapi kadang-kadang, jangan, saya tau banget sifatnya, oh nanti dia malah mengeluarkan kata-kata depan kamu, kamu diomongin macem-macem, kamunya sakit hati malah tambah parah gitu. Aduh, jadi mendingan tunggu mpoknya aja dulu adem, gak tanya kesihatan gitu ya. Saya emang ngikutin aja, karena dia lebih paham sifatnya ya. Dan kemarin pun udah aku bilang kan, apa, Welly udah lah gak usah ganggu kita lagi. Karena kan Welly sekarang udah bahagia sama yang lain. Aku pun butuh dong kebahagiaan itu gitu kan. Sekarang kan dia udah dekat sama yang lain, yaudah lah maksudnya gak usah ganggu kita lagi. Gapan berkeluar-keluar di Instagram, apapun gitu kan. Gilek-gilekin kita, bilang settingan, apa. Kayaknya dia gak seneng banget kalau emang kita bahagia gitu. Gimana Cuper? Cukup menarik kan berita yang kita suguhkan? Pasti dong, cuap-cuap gitu loh. Selalu menyediakan berita yang ter-update tentang informasi selebriti tanah air. Ya bener banget, seperti berita yang satu ini nih, gak boleh kita lewatin. Mana beritanya? Ini dia. Hilda Fitriakan, mengaku lega dengan ditangkapnya kerisata. Pasalnya selama ini Hilda hanya menahan perundungan dan merasa ter-intimidasi karena telah dituduh menikah dengan kerisata. Selama ini, memang Hilda tidak muncul untuk buka suara kasus tersebut. Ia melakukannya karena semata-mata karena hanya mau berbicara didampingi kuasa hukumnya. Yang udah pernah Hilda bilang, Hilda itu kan orangnya gak tegaan gitu. Dari awal juga Hilda udah coba discuss gitu sama Bang Fami kan. Cuman makin lama, makin berkulirin waktu, ya orang ini ini makin kayak berbuat-buat masalah gitu. Udah besarkan masalah, kayak bikin-bikin yang gak ada diadadain sama dia gitu. Udah gitu, tadinya memang Hilda tuh sempat ngomong gitu sama Bang Fami, Bang, Hilda tuh gak tega gitu buat inakurin dia. Cuman karena kita ditantangin sama layarnya waktu itu ya Bang, kita sempat ditantangin. Padahal abangku udah ngasih tau ke layarnya, jangan diguntain gitu. Tapi masih tetap digunain yaudah. Ya menurut Hilda ya, ini semua kan dia yang perbuat. Ya udah, akhirnya dia harus nganggung jawab. Jadi sekarang dia banya gimana, rasanya ya enggak lah ya. Karena kan selama ini yang disalahin sama masyarakat Hilda. Selama ini Hilda harus tahan dibuli, terus Hilda harus tahan dipitnah, Hilda harus tahan di jelek-jelekin. Sampai akhirnya semuanya kebukti kan. Lalu enggak sih, alhamdulillah. Semuanya udah terbukti. Merasa sedih ya, karena sebagai orang tua, Orang tua mana yang agak sedih karena anaknya dihujat. Saya udah dengarin sepul. Tapi dengan adik, saya bersyukur alhamdulillah. Enggak sih, Mama. Mama jalan-mama jalan. Mama berusaha untuk menerima apapun. Yang berusaha untuk menerima apapun. Mama cuma bisa berpesan sama dia dan ayah yang kuat. Dalam menghadapi ujian ini. Yang Mama yakin, anak bermain ini keluar. Ya Hilda udah pernah bilang kan, Hilda pernah bilang gitu. Ya percuma juga sih, Hilda udah sering banget bilang berkali-kali. Memang Hilda enggak nikah sama dia gitu. Sampai dia munculin buku. Buku yang ini, buku yang itu. Sampai data diri Hilda dipalsukan gitu. Makanya selama ini kan kalau Hilda ngomong, Ya masyarakat berpihaknya sama dia kan. Jadi Hilda yaudah, Hilda tetap di jalan-jalan hukum aja. Tanpa Hilda ngomong ke media gitu. Ya sampai akhirnya sekarang udah terbukti gitu semuanya. Hilda cuma bisa mengucap rasa syukur. Dan terima kasih sama Bang Fahmi. Yang udah ngomong apa, ngebantuin Hilda. Terus buat Mama support-nya, doanya. Terus buat Tino Yer juga. Buat Aida, sahabat Hilda yang nemenin Hilda dari awal. Buat sahabat Hilda yang nemenin Hilda dari awal. Mau jadi saksi juga di polisian gitu. Ngebantuin Hilda dengan tulus sampai selesai. Kayak begini dia selalu support Hilda. Dia mengucapin banyak terima kasih. Terus buat Billy juga terima kasih. Karena udah pernah jadi orang empat di kasus Hilda. Terus buat Kak Nikki, terima kasih juga. Yang udah memperkenalkan Bang Fahmi ke Hilda. Hilda mengucapin buat teman-teman media. Juga terima kasih support-nya. Kemarin juga banyak yang mengucapin Hilda, teman-teman media. Mengucapin selamat. Akhirnya kebukti. Hilda mengucapin terima kasih. Buat cipers yang di rumah, di kantor, ataupun lagi macet-macetan di jalan. Cuap-cuap masih ada berita yang lainnya. Nah, sebetulnya dari selebriti tanah air kita yang pastinya seru. So, jangan lupa di follow Instagram ya. Cuap-cuap. Dan jangan lupa di subscribe channelnya. MOP. Ingat, subscribe. Ya, bener banget. Kalau begitu kita berubah pamit dulu. Saya Amina. Gue Egi undur diri. Bye-bye. Kedekatan Jessica Iskandar dengan Richard Kyle selalu menjadi sorotan netizen. Sempat mengunggah foto mesranya saat liburan, ternyata banyak netizen yang mengecam foto tersebut. Seperti apa cerita sebenarnya? Iya, jadi Mama, kan Richard fotoin aku terus. Terus, ya Barak juga mau ikutan. Aku juga mau foto. Aku juga mau fotoin Mama sama Richard. Gantian dong. Aku juga mau belajar foto terus. Ya udah. Mama duduk senang ke Richard disitu. Mama mau foto dari sini. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Dan depannya. Mungkin netizen bebas-bebas aja mau komen. Asal komennya bertanggung jawab. Asal komennya bisa di... Nah, itu ya. Tidak menimbulkan sesuatu yang lebih tidak balik. Ya kalau mau komen, gak apa-apa komen aja. Yang penting aku bertanggung jawab. Itu semak sepacanya. Mungkin harus bahas, kan. Ya, ada situasi terbanyanya aku selalu 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 komen. Gak tau sih, gak tau. Kapan kah Richard dan Jessica akan memuatkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius lagi? Iya, kemarin tuh tiba-tiba kita lagi nongkrong gitu di pantai. Terus udah gitu, tiba-tiba Daddy. Terus aku langsung... Daddy, my daddy. Aku langsung gitu aja gitu. Jadi gak tau deh, tiba-tiba spontan. Tapi abis itu balik lagi. Angker Richard. Pas udah tidur aja ganti malem, itu udah angker Richard lagi. Oh, Richard bilang, Oh, guys, nah, she can call me daddy if you want. Jadi kamu boleh panggil aku daddy kalau kamu mau gitu. Tapi namanya anak-anak kan lupa. Udah tidur, udah lupa. Ya bener, harap. Udah mudahan diberikan jalan yang baik. Iya, masa hadirin terus? Kapan dong dihadirin? Iya. Iya. selamat menikmati